Merasa bosan jenduh dengan pekerjaan Anda, bahkan merasa stress di tempat kerja atau di kantor Tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas Anda Harus segera diatasi, harus segera membuat keputusan Ada yang memutuskan untuk resign, melepaskan semua beban itu Dan akhirnya memilih untuk menjenak atau mungkin kalau tidak dapat pekerjaan berikutnya Ia akan rehat untuk sekian lama Namun bagi Anda yang ingin mengatasi stress di tempat kerja, berikut saya berikan beberapa tips Karena hidup ini adalah pilihan Saat Anda membuat pilihan tetap bekerja, pastinya harus tetap menjaga semangat dan motivasi kerja harus tetap dijaga Tips yang pertama, perjelas tugas Anda Tidak harus semua Anda selesaikan, kalau itu memang bukan tugas Anda Harus memilih mana yang didahulukan, ini terkait tanggung jawab Anda, itu yang didahulukan Kadang karena merasa sungkan, tidak enak dengan rekan kerja, maka banyak membantu Padahal sebenarnya bukan tanggung jawabnya Ini yang membuat overload, membuat beban kerja semakin tinggi Padahal sebenarnya bukan tugasnya Hindari pikiran-pikiran negatif yang selalu membelenggu Anda Lebih baik fokuskan kepada mengerjakan dan menikmati apa yang Anda kerjakan ini Kalau tidak ada deadline, buatlah deadline untuk diri sendiri Agar lebih terfokus, kapan harus menyelesaikannya Mana yang harus menyelesaikan terlebih dahulu Kalau tidak membuat deadline seperti itu Maka berpotensi pikiran akan mengembara Dan akan menyumbangkan pikiran-pikiran yang semakin membuat cemas Membuat tingkat stres semakin meningkat Segera putuskan, mana yang harus didahulukan Dan kapan harus diselesaikan Nikmati prosesnya Awali hari dengan berdoa dan bersyukur Sebelum berangkat kerja Perlu menyuntikkan motivasi pada diri sendiri Mensyukuri apa yang ada Tidak semua orang bisa bekerja Tidak semua orang memiliki kesempatan seperti yang Anda miliki Manfaatkan itu sebaik-baiknya Banyak sekali yang mencari pekerjaan dan belum dapat Atau dia sudah mendapatkan pekerjaan Tetapi kompensasinya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Anda mendapatkannya Anda pada posisi yang lebih baik dari orang lain Itu adalah sebuah kenikmatan Suntikan motivasi itu mulai dari pagi hari Start pagi ini kita setting Agar hari-hari yang kita jalani ini menjadi indah Penuh dengan semangat Sehingga sampai di tempat kerja Juga akan tetap bersemangat mengerjakan tugas-tugas yang ada Sampai pulang kembali ke rumah Dan tetap semangat itu terjaga Selalu diselimuti rasa bersyukur, rasa bahagia, rasa senang dengan apa yang dikerjakan Karena ini tidak dianggap sebagai tugas yang membebani Tetapi sebagai sesuatu yang menyenangkan untuk dikerjakan Renungkan sejenak nikmat yang Anda miliki Dari hal-hal yang kecil Tidur Anda tadi malam begitu nyenyak Tempat tidur yang nyaman Memiliki keluarga Memiliki rumah Dan ada kenyamanan Ada makanan yang menyehatkan Anda memiliki banyak sekali kenikmatan Memang kita tidak diperintahkan untuk menghitungnya Tetapi dengan kita merenunginya Maka akan lebih mudah untuk menumbuhkan rasa bersyukur itu Bila perlu, tuliskan satu persatu Agar semakin kita menyadari betapa banyak nikmat itu Tentu, stress di tempat kerja ini akan lebih mudah diatasi Dan segalanya, insya Allah berjalan lebih baik Kenali mana pekerjaan yang sulit dan mana yang mudah Mana yang Anda suka dan mana yang sebenarnya Anda tidak suka Tapi ini sama-sama tugas yang harus diselesaikan Kerjakan dulu yang sulit Kerjakan dulu Anda yang tidak begitu menyukainya Kerjakan di pagi hari Di saat pagi hari pikiran masih fresh Maka Anda lebih siap untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yang membutuhkan energi lebih besar Dan pada siang hari Anda lebih ringan lagi Karena mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yang tingkat kesulitannya lebih rendah Atau pekerjaan yang memang benar-benar Anda menyukainya Kenali hal-hal yang membuat Anda stress Hanya sebuah ketakutan-ketakutan Atau kekhawatiran terkait masa depan Hasil dari sebuah pekerjaan Kalau memang ini terkait dengan resiko Berarti Anda perlu pelajar tentang manajemen resiko Bagaimana saya bisa menghadapi Jika terjadi A, B, C Itu tentu ada planningnya Tidak dengan kita mengkhawatirkannya terus-menerus Tetapi ada perencanaan Ada solusi yang akan dihadirkan Di saat target tidak sesuai dengan harapan Di saat hasil kerja itu tidak sesuai dengan yang kita rencanakan Tentukan ini hanya sekedar ketakutan Atau mungkin mental plot Atau memang terkait dengan manajemen resiko Lawan keinginan untuk sempurna setiap saat Tidak ada manusia sempurna Memang kita membuat target-target Kita ingin menghasilkan pekerjaan yang baik Namun jika Anda memiliki standar yang terlampau tinggi Dan memang sulit untuk dicapai Ini akan menjebak diri sendiri Anda semakin stres Dan Anda semakin tidak menikmati pekerjaan Anda Lakukan sesuai dengan standar yang bisa Anda capai Kalaupun Anda ingin menaikkan standar Itu sangat bagus Tetapi ada strategi-strateginya Ada perencanaan yang matang Keinginan untuk menjadi perfeksionis Ini akan membuat tingkat stres semakin meningkat Tidak perlu Anda menyiapkan kegagalan untuk diri sendiri Hanya karena untuk memenuhi ego Perbaiki standar Anda Dan buatlah standar yang realistis Dan membuat Anda semakin semangat dalam mengerjakan tugas Sekian seni saya hari ini Semoga Anda tetap bersemangat Dan kinerjanya semakin meningkat